Untuk mengatasi lonjakan harga sembako, khususnya beras, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan secara rutin menggelar operasi pasar murah. Berdasarkan informasi yang diperoleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan, dalam setiap minggunya, tiap hari Senin, Selasa, dan Kamis, diadakan operasi pasar murah guna mengatasi lonjakan harga. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan, Rahmat Harahap, mengatakan operasi pasar murah terdiri dari penyediaan beras, cabai, bawang, hingga minyak. Operasi pasar murah sendiri dilakukan di dua lokasi, yaitu di kawasan Pasar Lemabang dan Pasar Palimo, Palembang. Dias, cabai, bawang, dan juga sedikit ada ayam tadi ya. Jadi itu yang kita lakukan. Kalau yang ini rutin ini, rutin di dua lokasi, dua sampai tiga kali seminggu ya. Jadi karena ada titik pemantauan harga kita itu ada di dua pasar, Lemabang dan Pasar Palimo, jadi kita lakukan di sekitar itu, bukan di pasar ya, di pasar nafol ya di Ketahanan. Jadi di sekitar itu, dengan beruntut terutama masyarakat yang ada di sekitar lokasi itu. Diharapkan masyarakat dapat terbantu dengan adanya operasi pasar murah, sehingga harga komoditas pangan yang naik kembali stabil. Firman Hidayat, Hafid Zainul, PolTV Pemirsa hingga saat ini, Kantor Imigrasi Kelas 1 Palembang mencatat jumlah warga negara asing berjumlah 500 orang yang tersebar di empat kabupaten. Warga negara asing WNA yang ada di wilayah kantor imigrasi kelas 1 Palembang tercatat sebagai tenaga kerja, mahasiswa, dan juga menikah dengan warga negara Indonesia. Para WNA yang berada di wilayah kantor imigrasi kelas 1 Palembang sendiri berada di empat wilayah kantor imigrasi Palembang. Di antaranya Kota Palembang, Musi Banyuasin, Lubuk Linggau, dan juga Musi Rawas. Mengantisipasi adanya WNA, yang membuat ulah atas bermasalah dalam izin tinggal selama berada di empat daerah tersebut. Kantor Imigrasi Kelas 1 Palembang selalu berkoordinasi dengan pihak pemerintah, kepolisian, dan juga kejaksaan. terkait dengan warga negara asing, jadi kami juga giat melaksanakan selain kegiatan tim pengawasan orang asing dengan instansi terkait, Polri, TNI, Kejaksaan, Kesbankpol, Isnaker. Juga kami melakukan sosialisasi-sosialisasi seperti hari ini, nanti juga ada sosialisasi terkait warga negara asing, jadi kita berharap tidak adanya pelanggaran khususnya izin tinggal warga negara asing di Kota Palembang. Sampai saat ini tercatat jumlah WNA yang ada di dalam pengawasan kantor imigrasi Kelas 1 Palembang sebanyak 500 orang. Adanya polemik dalam proses penghitungan suara pemilu dari aplikasi Sireka menimbulkan kekisruhan di tengah masyarakat, sehingga menimbulkan tanda tanya dari para caleng. Menindaklanjuti hal tersebut, Ketua Komisi Pemilihan Umum Sumatera Selatan Andika Pranatajaya mengungkapkan jika pihaknya tidak melakukan perubahan hasil penghitungan suara yang ditampilkan dalam Sireka. Namun penyebab dari timbulnya kekisruh perhitungan suara dari Sireka disebabkan karena keliru baca sistem Sireka tersebut dari hasil C1. Baca sistemnya terhadap hasil pindah yang C1. Tetapi kalau Bapak Ibu dan teman-teman semua ya, warga bisa melihat dan bisa mengakses info publik KPU itu, skenan hasil C1 itu murni langsung dari teman-teman KPPS yang di-upload, kemudian bisa dilihat bahwa itu tidak ada perubahan. KPU sendiri menyampaikan jika Sireka tidak bisa menjadi patokan karena yang resmi ialah hasil C1 Pleno.